yaa what's up guys welcome back with me and yaa yang lain lagi pada ngedit diatas and we are rdr yaa jadi yaa jadi ini sebenernya progres udah lama jadi ini baru yaa baru mobil udah beres baru ada sempet aa mungkin apa yaa aa momen untuk gua pause mobil yaa yaa hari minggu ini yaa gua mau sharing ke kalian semua mengenai mobil di belakang gua ini yaa ini toyota rush ada apa dengan mobil ini sabar dulu sebelumnya aa gua minta kalian untuk klik tombol subscribe dan juga tombol ke atasnya bila kalian menyukai video-video seperti ini oke yuk kita langsung ke mobilnya aja yaa yaa jadi ini toyota rush projeknya apa sih yaa sebenernya ini bukan toyota rush yang facelift ini toyota rush yang sebut facelift disini dia mau convert facelift ke kita kita bahas dari depan kali yaa ini sorry kalo sebelumnya terlalu berisik karena itu yaa ya gua lagi taking di depan jadi kita mulai bahas dari depan aja yaa yang pertama yang ee perubahan disini udah pasti lampunya lampunya diganti nah untuk lampunya diganti ini aa sebenernya aa ini kan kalo yang facelift kan ada semacam DRL nya ya disini ya ada DRL nya nah itu ee kemarin kita ngakalinnya gimana sih kan kalo yang sebelum facelift belum panda jadi kita ngakalin dengan cara ya lampu kecil yang disini kita pindah kesini jadi ini nyala ketika lampu kecil dinyalakan dan ini jadi tidak berfungsi begitu nah ini semuanya sudah menyala normal sisanya ya lalu disini untuk grill grillnya berbeda yaa kalian pikir mungkin aa ini harus berubah kali kapesinya enggak ini kapesinya enggak berubah sama sekali ini masih kapesinya sebelum facelift cuma grillnya aja kita ganti dudukannya semua sama tidak ada yang perlu diubah jadi ini untuk pemasangannya ini udah plug and play banget sih ini udah plug and play banget mantep lalu bumper bumper ganti segelondong ditambah dengan add on nya TRD oke nah lalu disini di sampingnya ini ada over fenders kecil begini yang ini juga tambahan karena sebelumnya belum ada ya mungkin yang ini sesuanya variasian yang ada disini mungkin di bagian depan itu aja ya lalu kita untuk bagian samping dia enggak ada perubahan cuma yang tadi doang over fender aja disini dia ada penambahan over fender untuk disininya nah ini over fender nya udah ada lalu untuk di bagian belakang sendiri yang dia rubah itu adalah ya ini lampu belakangnya lampu belakangnya itu ya sebenernya yang ada kita custom sedikit untuk dudukkan lampunya adalah untuk lampu remnya karena untuk yang ini kan dia pakainya ke lidia nah kalau yang sebelumnya kan masih pakai bohlam jadi dia apa ya soketnya beda kepala lampunya beda jadi ini kita ganti kepala lampunya soketnya kita ganti jadi ini udah bisa berfungsi nyala lagi selamat menikmati nah yang terakhir untuk di body kit belakang ya ini berubah bodinya berubah ini udah ganti ya cuma ini di set black dove jadi kalau kotor apa ya kelihatan banget sih nah jadi untuk bagian eksterior perubahan-perubahannya seperti itu nah proses-prosesnya sebenernya tidak tidak terlalu sulit ya meng-convertnya semuanya mudah semuanya si owner yang bawa dengan apa ya dengan yang cobotannya lah jadi tinggal tempel 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 nggak ada perlu duduk ada yang dirubah nggak ada yang perlu dipotong-potong atau apa nggak ada sebenernya tinggal tempel coba ini kurang emblem depannya aja ya ya ini emblem depannya aja yang kurang karena ukurannya beda ukuran toyotanya emblem toyotanya yang facelift lebih besar jadi ini belum ada nanti mungkin si owner nanti tinggal beli aja sih ini mah sepele gampang oke ya mungkin segitu aja yang bisa gue sampein dari mobil ini nggak terlalu banyak tapi gue mau sharing kalian aja barangkali kalian ee keras TRCI ya yang mau convert dari sebelum facelift dibuat jadi facelift itu bisa banget tidak susah tidak kerusak part-partnya jadi ya sebenernya rekomendasi sih jadi lebih ganteng lah naik umur gitu kan pokoknya semuanya aman ini ah udah mulai sore juga ya suara masjid sudah berkembandang jadi mungkin gue oke dah sampai sini aja ya cukup sekian ee thank you for watching bagi kalian yang mau belanja-belanja juga bisa di Art Industry kita ada baju-baju disana kita juga ada body kit untuk Expander Brio Master 2 itu ada bisa di cek di Instagram ArtGarret Nestor atau Art Industry oke ini gue udah capek ngomong terus deh tadi cukup sekian thank you for watching and see you in the next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax